Intro Ibu bapak, saudara-saudari, kekasih Tuhan sekalian Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Shalom Bagaimana kabar pagi ini? Baik ya, puji Tuhan Paling tidak kita berharap kita semua dalam keadaan sehat Penuh semangat untuk merenungkan bahagian firman Tuhan di pagi ini Tema yang menuntun kita adalah Kemenangan iman berdasarkan kitab Wahyu pasal 7 Ayat 9 hingga ayat yang ke-17 Bapak Mama sebuka jurus kok untuk dengar firman Sudah Ya saya omong jurus ini karena Dalam kisah Alkitab itu kalau Mama lihat di Kisah para rasul Ada satu orang muda yang dia suka buka jurus waktu Dengar Alkitab Pernah dengar orang muda itu? Ya dia pun nama Eotikus Eotikus itu artinya orang yang beruntung Hanya sayangnya dia pun nama son beruntung Ya karena saat Rasul Paulus dalam satu perjalanan Dia singgah di itu tempat lalu dia mau melanjutkan lagi itu perjalanan Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mendengarkan ya menyampaikan firman Jadi karena banyak orang yang pengen dengar Rasul Paulus omong Demikian juga Eotikus orang muda itu Lalu ketika dia mendengar firman dia mulai buka jurus Jurus pertama adalah dia duduk dekat jendela Bapak Mama suka duduk dekat jendela kan? Kenapa? Angin sepoi-sepoi ya Sandwi panas Sandwi kipas-kipas Atau duduk dekat kipas angin Tapi sayangnya ini jendela ini di tingkat atas Lantai atas Jadi saat dia duduk Dia buka jurus kedua adalah dia tutup mata sedikit Sambil dengar Ya ada yang tutup mata Jurus ketiga dia sandar sedikit Dan jurus keempat dia jatuh Karena apa dia mengantuk Nah ini Bapak Mama Jangan sampai pikir kita mulai buka jurus Semoga jangan sampai jurus keempat Jangan sampai jatuh Maksudnya pikiran kita selalu segar untuk mendengarkan firman Tuhan Bapak Mama saudaraku yang dikasihi Tuhan Pagi ini kita bicara tentang kemenangan iman Saya pikir kalau omong kemenangan iman tidak terlepas dari segala penderitaan di hidup manusia Benar ya Sebagai manusia Kita selalu diperhadapkan dengan banyak cobaan Banyak tantangan yang datang silih berganti Waktu kemarin ya saya pernah berhutbah disini Kita mengalami satu tantangan besar itu adalah minyak goreng naik harga ya Jadi saya bilang saya masih ingat khutbah itu Ya bersyukur kalau minyak goreng naik harga Jadi kita makan tidak pakai goreng-goreng lagi Rebus-rebus Masih ingat kok Tapi Bapak Mama praktek ke Sonde Satu jam sampai Mama rebus merungga Bapak bilang Mama jalan dulu di Sabla Bapak Tuhan menuju warung Mama tanya Bapak dari mana Eh Bapak ketemu kawan di depan situ Bapak bercerita jadi pulang Karena Bapak Tuhan ini rebus merungga Tapi disini Sonde begitu ya Bapak Mama saudaraku yang dikasihi Tuhan Ketika saat ini kita berhadapan dengan tantangan bangsa Tapi juga menjadi tantangan dunia adalah Ketika harga minyak dunia naik Berimbas pada kenaikan BBM Kalau waktu Bapak Mama ingat Pidato Presiden Ya saat besoknya mau Ulang tahun kemerdekaan Itu salah satu hal yang disampaikan adalah Kita masih berada dalam keadaan yang masih baik Kita tidak berada dalam inflasi Inflasi itu artinya kenaikan harga-harga barang Karena di beberapa negara sudah mulai naik Dan tidak sampai beberapa Agustus September ya Hampir tidak sampai satu bulan Ternyata pemerintah harus menaikkan BBM Bapak Mama saudara Orang semua marah dengan Jokowi Ya padahal Jokowi berusaha untuk Ya menetralkan segala keadaan ekonomi yang Bukan hanya dialami saja oleh Indonesia Tetapi juga oleh dunia Ya kita dengar-dengar berita sekarang Harga minyak dunia sudah mulai turun Jadi kita berharap Moga-moga ada kebijakan baru dari Presiden Sehingga kenaikan-kenaikan tadi Sedikit bisa diatasi Orang sampai demo Dan demo yang anarkis Ya memang demo itu bagus Menyampaikan aspirasi Namun kalau demo yang sudah anarkis Merusak fasilitas-fasilitas umum Fasilitas-fasilitas negara Saya pikir kita harus mempertanyakan Kita punya aspirasi itu tujuannya untuk apa Ya Nah Bapak Ibu itu paling tidak mengganggu Keadaan ekonomi bukan hanya kita di Indonesia Tapi di seluruh dunia Sekarang kemarin waktu beli minyak goreng yang Satu liter belasan ribu ya Tapi sekarang disu naik sedikit lagi Saya kasih uang Titan pilih minyak dolo Satu liter saja Saya coba di Dekat-dekat kios Yesu 20 ribu Saya bilang Son kes kembali kok Son deh mama Jangan sampai lusupi jajan ini Son deh mama Ya saya Sengaja untuk tahu bahwa ternyata Disumulai naik harga Hari pertama BBM naik Bemo-bemo mulai Ya demo ya Tidak jalan Yang susah buat empu anak sekolah dong Ya tapi tarif sudah mulai naik dan Jauh dekat orang tua 5 ribu Sekarang orang tua berjalan Juga pikir-pikir Dari sini turun di sebelah 5 ribu Dari sini sampai halte 5 ribu Belum pulang datang Untuk ongkos bemosa Sudah lumayan Bapak mama saudara Paling tidak hal-hal Seperti ini Menjadi satu tantangan Tersendiri bagi kita Bagaimana kita menghadapi Kenaikan-kenaikan harga barang Di sisi lain kita juga Harus berusaha Untuk menata Ekonomi kita Supaya bisa stabil Itu menjadi satu Hal yang digemuli oleh setiap orang Bagaimana anak-anak kos Ya yang kemarin-kemarin Mungkin Ya Dia maunya beli ini Maunya beli ini Semua harga barang naik Semua harga barang naik Ya kita pun Permintaan juga Memang naik ya Dari orang tua Tapi ya Naik sesuai dengan Botong porsi Jangkau Kita minta lebih-lebih Satu kali ada satu Bapak tua Ditelepon oleh anaknya Bapak Bapak minta Uang kos Hai anak Bapak baru-baru Baru kasih Lu Minta tambah lagi Iya Bapak Sekarang harus Ada kenaikan Uang kos Dan seterusnya Bapak karena marah Belum Beta suruh lu Pikuliah Bukan suruh lu Pikos Bapak mama Ini hanya cerita Bahwa Sebagai anak-anak Sekolah Sebagai anak-anak Yang jauh dari orang tua Kita juga Harus Berusaha Memanage Segala Kondisi keuangan Yaitu Penderitaan Diakibatkan Karena Keadaan Ekonomi Negara Di satu sisi Penderitaan Yang diakibatkan Oleh beragam Sakit-penyakit Bolom darat tinggi Bolom selesai Asam urat Kumat Asam urat Bolom selesai Gula naik Gula Bolom selesai Jantung Berdebar-debar Bolom jantung Berdebar-debar Lagi Ginjal Harus diangkat Satu penderitaan Yang Sangat Membuat manusia Harus berpikir Panjang Untuk menguras Energi Menguras Biaya Untuk Kesehatannya Bapak Ibu Saudaraku Yang dikesihi Oleh Yesus Kristus Belum lagi Penderitaan Sosial Lainnya Di rumah-rumah Tangga Banyak orang Yang mengalami Kekerasan Kekerasan Dalam rumah tangga Dipung Mama Suka main Tendang Main Salto Dipung Bapak Dipung Bapak Juga Jurus Kungfu Jadi Pakai jetli Jetli Mulai Mulai Maju-maju Berfadok Selur Akhirnya Hancur Sudah Ini Rumah Tangga Menderita Anak-anak Belum Lagi Penderitaan Batin Kalau putus Cinta Ini Ada putus Cinta Putus Cinta Mas Pikir Tuhan Ada siap Yang lain Yang lebih Gagal Yang lebih Cantik Jangan Putus Cinta Lalu Mulai Rufuk Sudah Jembatan Liliba Sekarang Terima Tamu Karena Terlalu Banyak Orang Jadi Jembatan Liliba Mas Pusing Urus Depisa Karena Terlalu Banyak Yang Masuk Bapak Ibu Saudara Ada Begitu Banyak Hal Belum Lagi Kenaikan Yang Kita Alami Membawa Dampak Ekonomi Membawa Dampak Sosial Dan Lain Sebagainya Ini Menjadi Satu Hal Yang Tidak Bisa Kita Lewati Dan Salah Satu Penderitaan Yang Terkadang Membuat Kita Juga Harus Lebih-lebih Memantangkan Iman Dan Percaya Kita Adalah Ketika Penderitaan Itu Diakibatkan Karena Kita Percaya Kepada Yesus Yesus Kristus Ini Satu Hal Yang Berat Bapak Ibu Saudaraku Yang Dikasihi Tuhan Dunia Dengan Segala Penderitaannya Memberi Sesuatu Yang Membuat Manusia Menjadi Resah Gelisah Setiap Saat Dan Dunia Seperti Ini Juga Dialami Saat Kitab Wahyu Ini Ditulis Bapak Mama Saudaraku Yang Dikasihi Tuhan Dalam Kitab Wahyu Ternyata Ternyata Dunia Diperhadapkan Dengan Satu Penderitaan Yang Amat Banyak Amat Besar Oleh Karena Umat Umat Kristen Waktu Itu Mereka Harus Menghadapi Kaisar Yang Sangat Kejam Yang Pada Akhirnya Membuat Mereka Untuk Harus Menyembah Kaisar Dan Siapa Yang Menolak Untuk Menyembah Maka Mereka Akan Dianiaya Mereka Akan Dikucilkan Kaisar Yang Dimaksudkan Waktu Itu Adalah Kaisar Domitianus Kaisar Romawi Bapak Mama Saudara Kaisar Membuat Aturan Untuk Apa Supaya Semua Orang Menyembah Kaisar Sebagai Tuhan Dan Bagi Orang Orang Kristen Waktu Itu Mereka Yang Percaya Kepada Yesus Kristus Mereka Ingin Untuk Mempertahankan Iman Mereka Kepada Tuhan Hidup Mereka Dipersulit Dan Pada Akhirnya Mereka Juga Harus Mengalami Penderitaan Fisik Penderitaan Mental Mereka Juga Harus Mengalami Kekejaman Dan Pada Akhirnya Juga Banyak Nyawa Yang Harus Melayang Menjadi Konsekuensi Dari Iman Dan Percaya Mereka Itulah Banyak Mereka Yang Dibuang Ke Satu Pulau Yang Bernama Pulau Patmos Pulau Yang Kering Tandus Pulau Yang Tidak Ada Harapan Untuk Hidup Dan Di Pulau Ini Salah Satu Orang Yang Dibuang Adalah Yohanes Yang Yang Penulis Dari Kitab Wahyu Ini Bapak Ibu Saudaraku Yang Dikasihi Tuhan Ketika Tak Ada Orang Ketika Tak Ada Kehidupan Disana Yang Ada Hanyalah Penderitaan Oleh Karena Dijadikan Sebagai Kem Kerja Paksa Orang Begitu Banyak Menderita Dan Hanya Tinggal Menunggu Mati Ternyata Disitu Timbul Harapan Baru Dari Yohanes Ketika Dia Dianugerahi Talenta Besar Dari Tuhan Dianugerahi Karunia Untuk Melihat Suatu Rahasia Rahasia Besar Yang Diatur Oleh Tuhan Rahasia Rahasia Besar Inilah Yang Disebut Dengan Wahyu Itu Sendiri Bapak Mama Saudaraku Yang Dikasihi Oleh Yesus Kristus Yohanes Sebagai Rasul Tuhan Dia Berusaha Untuk Menyampaikan Apa Yang Ia Lihat Oleh Karena Pada Saat Itu Orang Bertanya Kalau Penderitaan Seperti Ini Apakah Membuat Jemaat Akan Hilang Dan Punah Apakah Penderitaan Seperti Ini Orang Masih Mempertahankan Iman Dan Percayanya Kepada Kristus Bapak Ibu Saudaraku Yang Dikasihi Tuhan Rasul Yohanes Melalui Suratnya Ia Sampaikan Ia Tulis Ke Beberapa Tujuh Jemaat Yang Disebutkan Dalam Kitab Wahyu Di Antara Tujuh Jemaat Itu Ada Efesus Ada Smyrna Ada Pergamus Ada Tiatira Ada Sardis Ada Philadelphia Dan Laudokia Dan Untuk Seluruh Jemaat Yang Ada Di Seluruh Dunia Yohanes Mau Katakan Bahwa Memang Dunia Penuh Dengan Kejahatan Manusia Akan Menderita Karena Beragam Masalah Dan Akibat Dari Penderitaan Bisa Membuat Manusia Mati Itu Menurut Yohanes Namun Hal Yang Kedua Yang Mau Disampaikan Yohanes Bahwa Apapun Penderitaan Itu Yesus Adalah Tuhan Dia Tidak Akan Pernah Berubah Dan Yang Ketiga Adalah Ada Upah Bagi Orang Yang Mau Setia Nah Inti Yang Disampaikan Oleh Yohanes Ini Disampaikan Kepada Jemaat Jemaat Kristen Yang Ada Di Asia Kecil Waktu Itu Supaya Apa Membangkitkan Harapan Mereka Yang Hampir Punah Memberi Semangat Baru Kepada Mereka Yang Percaya Memberi Harapan Bahwa Ketika Mereka Mengangkat Komitmen Untuk Percaya Kepada Yesus Kristus Sekalipun Mereka Diperadabkan Dengan Penderitaan Dunia Mereka Akan Tetap Memiliki Harapan Masa Depan Dan Itulah Sebabnya Kitab Wahyu Adalah Salah Satu Kitab Yang Dia Tidak Hanya Berbicara Soal Keadaan Kekinian Tapi Dia Berbicara Soal Masa Depan Kenapa Karena Kalau Dia Berbicara Tentang Kekinian Diperadabkan Dengan Beragam Penderitaan Orang Mau Berharap Apa Dengan Kondisi Ini Tapi Dia Berbicara Tentang Di Balik Penderitaan Hidup Manusia Yang Sekarang Ada Harapan Yang Diberikan Oleh Sudara Nah Kita Lihat Apa Saja Pengelihatan Yohanes Sebagai Gembaran Masa Depan Yang Pertama Dalam Ayat 9 Sampai 13 Disitu Yohanes Melihat Kelompok Pemuji Yang Menyembah Di hadapan Tahta Allah Dan Anak Domba Allah Luar Biasa Di Tengah Situasi Yang Tidak Ada Harapan Gelap Penuh Dengan Kekacauan Tetapi Di Sisi Lain Tuhan Menampakkan Suatu Keadaan Baru Bagi Semua Orang Percaya Melalui Yohanes Bahwa Ada Kelompok Kelompok Pemuji Yang Tidak Terhitung Banyaknya Dari Berbagai Agama Dari Berbagai Bangsa Dari Berbagai Suku Dari Berbagai Kaum Dari Berbagai Bahasa Kalau Kita Lihat Dalam Ayat 9 Sesungguhnya Suatu Kumpulan Besar Orang Banyak Yang Tidak Terhitung Banyaknya Bapak Ibu Sudara Di Sisi Lain Orang Kristen Ditindas Dan Dihabisi Tapi Di Sisi Lain Yohanes Melihat Satu Gambaran Masa Depan Bahwa Ada Kelompok Memuji Yang Tidak Bisa Dihitung Banyaknya Kalau Kalau Pada Ayat Ayat Sebelum Yohanes Mencatat Bahwa Ada 144 ribu Orang Yang Dimitraikan Yang Mendapat Keselamatan Dari Tuhan Yang Kalau Sebut 144 Ribu Orang Itu Berarti Orang Orang Yang Masih Bisa Dihitung Tapi Dalam Ayat 9 Dicatat Bahwa Suatu Kumpulan Besar Banyak Orang Yang Tidak Dapat Terhitung Banyaknya Artinya Apa Bapak Mama Semakin Ditindas Semakin Meram Merambat Semakin Dianiaya Semakin Orang Setia Dan Semakin Bertambah Banyak Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Kenapa Bukan Kekuatan Manusia Kalau Kita Percaya Kepada Tuhan Karena Sesungguhnya Tuhan Berdaulat Tuhan Berkuasa Untuk Melindungi Orang Orang Yang Ditindas Dianiaya Karena Kristus Bapak Ibu Saudaraku Yang Dikasihi Tuhan Yohanes Menyampaikan Bahwa Orang Orang Yang Tak Terhitung Banyaknya Ini Mereka Berdiri Di Hadapan Tahta Allah Mereka Berdiri Di Hadapan Anak Domba Allah Anak Domba Allah Ini Siapa Dia Adalah Yesus Kristus Mau Menunjukkan Bahwa Mereka Mendapatkan Kesucian Mereka Juga Mendapatkan Kemenangan Di Dalam Kristus Mereka Memuji Allah Katanya Keselamatan Bagi Allah Yang duduk Di Atas Tahta Dan Bagi Anak Domba Bapak Ibu Kelompok Pemuji Ini Didampingi Oleh Para Malaikat Allah Bapak Mama Saudara Saudari Sekali Lagi Bahwa Apa Yang Dilihat Oleh Yohanes Membuat Yohanes Bingung Membuat Yohanes Harus Bertanya Tanya Siapa Orang Orang Ini Siapa Kelompok Ini Bapak Ibu Saudaraku Yang Dikasih Itu Kelompok Kelompok Pemuji Ini Mau Membuktikan Bahwa Orang Orang Yang Setia Kepada Allah Orang Orang Yang Mampu Melewati Beragam Tantangan Dan Penderitaan Karena Keyakinan Dan Percayanya Kepada Tuhan Orang Orang Ini Akan Dikumpulkan Dalam Suatu Ruang Maha Kudus Mereka Yang Akan Menimpati Ruang Sorgawi Allah Dan Orang Orang Ini Akan Hidup Dalam Sukacita Yang Besar Kebahagiaan Yang mereka Alami Selama Lamanya Bersama-sama Dengan Sang Anak Domba Yang telah Menyucikan Yang telah Memberi Kemenangan Kemenangan Kepada Dan Hal Yang Kedua Kita Melihat Identitas Kelompok Ini Ayat 14 Sampai 19 Bapak Ibu Saudara Rasul Yohanes Menyampaikan Penglihatan Ini Dan Dia Juga Bertanya Siapa Mereka Ternyata Jawabannya Adalah Mereka Adalah Orang-orang Yang Keluar Dari Kesusahan Besar Dan Mendapat Penyucian Dari Darah Anak Domba Kelompok Yang Tak Terhitung Banyaknya Ini Sekali Lagi Adalah Kelompok Yang Mengalami Tantangan Besar Tetapi Yang Mampu Keluar Dari Kesusahan Yang Besar Itu Bapak Mama Saudara Saudariku Yang Dikasihi Tuhan Penglihatan Ini Hendak Mengingatkan Kita Bahwa Orang Yang Bertahan Dalam Penderitaan Orang Yang Sabar Orang Yang Tekun Dalam Menghadapi Tantangan Orang Yang Tetap Setia Kepada Tuhan Mereka Mereka Yang Akan Mendapat Kesempatan Untuk Menikmati Sukacita Bersama Sama Dengan Tuhan Bersama Dengan Sang Anak Domba Yang Menebus Dan Yang Memberi Kemenangan Jubah Putih Adalah Tanda Kemenangan Tanda Kesucian Tanda Kemuliaan Dan Daun Palem Adalah Tanda Kemenangan Bahwa Orang Yang Tetap Tekun Setia Dan Teguh Di Dalam Iman Kepada Tuhan Pada Akhirnya Dia Akan Mendapatkan Upaya Besar Dari Allah Kemenangan Iman Kesucian Dan Kemuliaan Dianugrahkan Kepadanya Bapak Mama Saudaraku Ayat Ini Hendak Mengingatkan Kita Semua Supaya Apa Kita Jangan Mudah Putus Asa Kita Jangan Mudah Menyerah Ketika Kita Dihantam Oleh Beragam Badai Kehidupan Namun Berilah Iman Dan Ketaatan Kepada Tuhan Dengan Sungguh Sungguh Oleh Karena Apa Di Balik Ketaatan Kesetiaan Dan Kesabaran Berhadapan Dengan Tentangan Iman Yang Hebat Disitu Tuhan Bekerja Untuk Mendatangkan Kebahagiaan Kebahagiaan Bagi Orang Yang Selalu Berharap Kepada Tuhan Amin Ya Saudara Jadi Kalau BBM Kita Jangan Terlalu Stres Maki Sini Maki Sana Tambah Dosa Berdoa Untuk Pemerintah Karena Mereka Adalah Wakil Wakil Allah Kalaupun Saat Ini Mereka Mengambil Suatu Langkah Yang Mungkin Bagi Kita Tidak Sesuai Berdoa Karena Yang Bisa Mengubah Pikiran Orang Bukan Kita Siapa Tuhan Kalau 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 idih Terima Terimu Kedua Bahagian Bisa Mengubah Orang Hanyalah Tuhan Kalau Pacarmu Tidak Lagi Setia Kepada Mu Jangan Membuat Dirimu Menjadi Galo Gusar Dan Seakan Akan Tidak Lagi Ada Harapan di hidup, berdoa lah kepada Tuhan, katakan terima kasih Tuhan, karena Tuhan pasti menyiapkan yang terbaik bagi saya, dan itu sesuatu yang akan pasti, yang akan diberikan oleh Tuhan, bagi orang yang tidak hanya mengandalkan dirinya, kemampuannya tetapi dia mengandalkan Tuhan ketika saudara berhadapan dengan masalah-masalah di sekolah, di kampus berhadapan dengan dosen yang mungkin saja bagi saudara sangat killer doakanlah dia dalam ketekunan saudara Tuhan akan membuka jalan apa mama saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus kelompok pemuji yang mendapat kesempatan berada di ruang kudus Allah mereka adalah bukan orang-orang berpangkat bukan orang-orang besar tetapi mereka adalah orang-orang yang menjadi pemenang iman mereka adalah orang-orang yang mampu keluar dari penderitaan hidup yang besar karena itu saudara ketika saudara dan saya mengalami beragam penderitaan yakinlah bahwa ada sesuatu hadiah yang sedang disiapkan oleh Tuhan untuk diberikan kepada saudara dan saya amin ya kalau tadi dalam Natspem Bimbing kita bilang apa tadi berbahagialah mari kita baca sama-sama Yoko Bus 1 ayat 12 mari sama-sama kita baca berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan sebab apabila ia sudah tahan uji ia akan menerima makota kehidupan yang dijenjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia sampai disini saya mau tanya kita pun jurus tadi masih di pertama atau di kedua ya bapak mama itu jurus yang ya tikus punya bapak mama masih dipertahankan di pertama atau kedua masih di kedua ya semoga jam ketiga kalau ketiga nasenin saya sudah bilang mama potong semua di ketiga supaya jam sampai di keempat bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus ya apa yang disampaikan dalam surat Yaakobus ini menunjukkan bahwa kebahagiaan akan menjadi milik orang-orang yang bertahan dalam pencobaan sebab apabila ia sudah tahan uji ia akan menerima makota kehidupan yang dijenjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia bapak ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan apa yang disampaikan oleh Yaakobus ini selaras dengan apa yang dilihat oleh Yohanes kelompok pemuji yang berada di ruang surgawi Allah mereka sesungguhnya adalah kelompok yang bertahan dalam pencobaan mereka adalah kelompok yang disebut pemenang bapak ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Yesus Kristus lalu apa yang akan kita ya petik dari firman Tuhan di pagi yang pertama kita harus berusaha untuk hadapi tantangan dengan keyakinan diri kepada Tuhan yang namanya manusia tidak akan pernah lepas dari tantangan tapi yang harus kita lakukan adalah berusaha untuk hadapi tantangan dengan percaya diri karena Tuhan bersama-sama dengan kita jangan terlalu bikin lebe-lebe rasa-rasa ini BBM naik kita mumpung Tuhan susunnya ada lagi jangan merasa bahwa hanya karena harga BMO naik lalu kita mumpung Tuhan susunnya ada lagi tidak Tuhan selalu ada bersama-sama di setiap keadaan suka dan duka kita yang harus kita buat adalah selalu bertahan dan selalu mengandalkan Tuhan amin saudara jangan bikin yang ya orang demo ya seperti tadi saya bilang demo boleh tapi jangan merasa bahwa Tuhan susun adele bapak mama saudaraku yang dikasih Tuhan hal yang kedua yakin bahwa dibalik tantangan ada hadiah yang disediakan oleh Tuhan saya saya kalau dapat masalah saya selalu tanya Tuhan ini Tuhan mau kasih beta apa ya karena ini jadi pengalaman kalau setiap kali ada masalah entah itu karena masalah dalam keluarga atau masalah dalam pelayanan sampai buat kami juga harus menangis harus sedih harus ya orang bilang susunnya bisa buat apa-apa lagi dan disitu botong menyerah diri hanya kepada Tuhan ternyata dibalik itu ada sesuatu yang saya dapatkan dan luar biasa saya bilang Tuhan kalau makasih nakasih jangan pakai uji-uji begini apa mama saudara kalau kita mau naik kelas itu biasa guru kasih botong ujian mungkin guru bilang lu naik sudah kelas 4 kok pakai ulangan juga guru lebih pemalas kasih ulangan tapi sudah lihat lebih pemalas mungkin kan harus lewati ulangan harian ulangan semester dan seterusnya sama juga dengan kita kita mau dapat naik kelas mau dapat peringkat sedikit mau dapat penghargaan sedikit kita lelui ujian yang banyak kita lelui tantangan yang banyak tapi ingat bahwa guru yang baik dia akan kasih apresiasi kepada anak-anaknya saat di puana ranking dia kasih apresiasi entah dengan doa entah dengan hadiah-hadi kecil atau hadiah-hadiah menarik guru saja masih mampu untuk memikirkan anak-anaknya apalagi Tuhan kita dia tidak akan memberi dia tidak akan membuat kita berjalan sendiri dia akan menyiapkan sesuatu yang terbaik bagi saudara dan saya asalkan apa asalkan dalam penantian itu kita meningkatkan mutu iman kita kepada Tuhan ketaatan kesabaran kesetiaan dan ketikunan kita kepada Tuhan dan hal yang berikut Bapak Mama ada pepata bilang begini bersusah-susah dahulu bersenang-senang kemudian tapi ada juga yang bersenang-senang dahulu bersusah-susah kemudian kelompok penguji mereka ada dalam kategori bersusah-susah dahulu bersenang-senang kemudian dunia ini susah Pak kami yang berhutbah ini jangan pikir kami ini ya bebas tantangan tidak justru tantangan hebat tapi apa yang dijanjikan Tuhan kalau kita lalui dengan kesusahan terlebih dahulu maka kesenangan akan diberikan Tuhan di kemudian hari dan yang terakhir saya belum jurus keempat yang terakhir Bapak Mama ada pangeran ayah putri satu putri dia dia buat sayembara karena dia sudah mau menikah tapi dia bingung mau menikah dengan siapa lalu dia bikin sayembara sayembara itu kalau siapa yang bisa tabrak tembok dia yang bisa menikah dengan putri siapa yang mau ikut begini ini sayembara persetan pasti orang berpikir begitu lalu ada tiga pangeran yang datang bersamaan tapi diorang dari kerajaan yang berbeda pangeran yang satu dia maju dia lia ini tembok tidak tahu tembok kerajaan dia bilang lalu lalu dia bilang ini bisa memati bodo dia mundur lalu datang lagi ini pangeran yang kedua dia datang di lia ini tembok dia bilang wih dia rasa tenaga kuat tapi soalnya adalah saat tabrak ini tembok ini tembok rubu dan tendes buang sampai mati dan mati sama sampai dapat ini putri lalu dia mundur lalu datanglah ini pangeran yang ketiga dia ganteng juga dia gagal juga namanya pangeran lalu dia dari sana datang dia lari lari dia tabrak ini tembok ya papa mama saudara ternyata apa dia jatuh di pangkuan putri kenapa ya karena itu tembok ternyata terbuat dari kertas ya dia jatuh putri bilang selamat datang aku menantimu kadang-kadang botong belum hadapi tentangan botong pemikiran yang buat botong rasa botong bisa betul kesana ini putus pacar saja botong rasa ke memakti saya tapi moga-moga jangan pakai sayang bara untuk uji pacar tabrak tembok nanti botong tambah ada di kantor polisi sana atau di UGD sana saudara cerita ini sedikit lucu tapi mau mengingatkan saudara bahwa manusia terkadang diperadabkan dengan tantangan yang besar tetapi orang yang mampu menghadapi tantangan itu oleh karena di pemikiran di pemikiran orang bila apa mindsetnya cara berpikir orang kalau cara berpikir kita salah ini tantangan kecil anak juga merasa ke pembarat sekali tapi cara kita benar cara pikir kita benar tantangan yang besar kita akan menjadikan tantangan itu ke kecil hal yang utama adalah jangan kalahkan tantangan dengan kekuatan tapi kalahkan tantangan dengan iman dan percaya semoga kita semua seperti pangeran yang ketiga tabrak lalu dapat putri malu semoga pulang jangan tabrak di pintu baik sampai disini tidak ada jurus keempat lagi jangan sampai jurus keempat kita amin sudah amin saudara amin Tuhan memberkati amin terima kasih